Intro Kemajuan teknologi nyatanya tak mengerus kerajinan gamelan di Jombang. Meski menggunakan bahan baku plat besi yang tergolong murah, perajin yang satu ini pun bisa bertahan. Bekas kandang sapi di belakang rumah Sumadi, 43 tahun, warga dusun desa jenis gelaran, bareng Jombang, sejak 8 tahun terakhir beralih fungsi. Di tempat ini, Sumadi dan tiga pekerjanya sibuk membentuk plat besi menjadi beragam alat musik gamelan. Terima kasih telah menonton! Dengan telaten, para pria ini menempa plat besi hingga menjadi alat musik yang menghasilkan suara khas, mulai dari bonang, kenong, gambang, gong, baron, saron hingga kendang. Sumadi mengaku mulai menekuni kerajinan gamelan sejak tahun 2010 silam. Ia mendapatkan ilmu membuat alat musik tradisional ini saat bekerja di Solo, Jawa Tengah. Keinginannya saat ini harus ada orang yang bisa membuat gamelan di kampung ini. Terima kasih telah menonton! Seiring berjalannya waktu, kini gamelan buatan Sumadi banyak diminati pemusik tradisional. Pesanan pun berdatangan mulai dari Mojokerto, Jumbang hingga Bandung, Jawa Barat. Untuk membuat satu set gamelan, Sumadi mengaku membutuhkan waktu 2 bulan. Itu tak lepas dari cara pembuatan yang masih serba manual. Agar harganya lebih terjangkau, Sumadi memilih menggunakan plat besi yang didapat dari pasar loakan. Terima kasih telah menonton! Harga gamelan satu set Rp20 juta kalau menggunakan bahan kuningan Rp25 juta. Kendati begitu, kualitas gamelan buatan Sumadi tak kalah dengan gamelan lainnya. Terbukti pesanan tetap mengalir kepadanya. Sumadi berharap ke depan mendapat kemudahan akses modal untuk membuat gamelan dengan kualitas lebih bagus. Seperti gamelan gongso dari Solo yang menggunakan bahan tembaga dan timah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!